7 Kisah Menyeramkan Dalam Dongeng Klasik Dunia 1 Puteri Tidur Adegan saat puteri tidur dipandu untuk menaiki tangga yang melingkar untuk menuju ke menara dan akan ditusuk oleh jarum beracun oleh penyihir yang menyebabkan tidur selama 100 tahun. 2 Gadis Kecil Berkerudung Merah adegan saat si tudung merah menyelamatkan si nenek dan membelah perut serigala dan mengisi kembali perut serigala dengan batu-batu kemudian dijahit kembali oleh si tudung merah. 3 Puteri Salju Episode ketika seorang penyihir mendatangi Puteri Salju, membujuk dan memberikan sebuah apel beracun untuk dimakan oleh Puteri Salju dan membuat pingsan, sampai seorang pangeran datang untuk menciumnya. 4 B-A-U-T-Y-N-B-E-A-S-T Kisah yang mana si cantik beauty harus mau menggantikan ayahnya datang ke sebuah kastil menakutkan, dan hidup bersama di dalamnya dengan makhluk buas yang menyeramkan tanpa teman alias sendirian. 5 Gadis Korek Api Saat si gadis kecil mulai merasakan hawa dingin yang menusuk kulit tanpa siapapun, disampingnya tanpa api di tengah malam yang sepi dan menakutkan tanpa ada yang mau menolongnya sampai kematiannya datang. 6 Alisin W-O-N-D-R-L-A-N-D Saat alis terjebak dalam ruang dengan banyak pintu yang beraneka ragam ukuran dan kebingungan, sendirian dan menemukan bahwa dia harus berusaha mengalahkan sang ratu jahat agar bisa kembali ke dunia normal. Kecil Saat adegan babi ketiga menunggu sang serigala jahat untuk mendatangi rumahnya dan bersiap untuk membunuh. Perasaan ketakutan saat mengetahui bahwa dirinya adalah target pembunuhan untuk dimakan meski rumahnya terbuat dari batu bata tetapi panik dan masih ketakutan.